Halo, selamat datang di Lola Serba Serpi Di video kali ini, aku mau sharing gimana cara masak ikan lumi-lumi yang rasanya gurih dan sedap Oke, sebelumnya ini cara gimana kita bersihin ikan lumi-luminya sebelum kita masak Jadi kita potong bagian bawah perutnya, kemudian kita potong bagian kepalanya dan sedikit di bagian ekornya Nah, untuk ukuran ikan, aku suggest kalian kalau mau masak seperti ini, kalian pilih yang ukurannya kecil aja Karena kalau gede akan banyak sekali duri di dalamnya Selain ukuran, pastikan ikannya benar-benar fresh juga ya Oke, untuk bahan tumis utamanya yang kita pakai ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai ralit Oke, langsung aja pertama-tama kita panaskan sedikit minyak Masukkan bawang putih cincang dan irisan bawang merah Sampai bawangnya harum, kita masukkan cabai merah dan cabai rawitnya Kemudian kita tambahkan saus tiram Di sini itu kira-kira aku pakai 3 sendok makan Nah, sekarang kita masukkan ikan lumi-luminya Di video ini aku pakai sedikit udang untuk variasinya Kita ongseng sebentar, kemudian kita tutup kira-kira 5 menit Nah, ini kira-kira setelah 5 menit Air dari ikannya itu keluar sendiri ya Jadi kalau masak ini itu kita sama sekali nggak pakai air Semua airnya itu benar-benar dari ikannya Jadi gurinya itu memang benar-benar terasa Kita ongseng sebentar, kemudian kita tambahkan merica Nah, di sini untuk merica itu optional aja sesuai selera Kalau aku memang senangnya itu pedes Jadi aku banyakin mericanya Kita tambahkan sedikit kecap manis Oke, terakhir kita tutup lagi Nah, kali ini agak lamaan Kira-kira 10 menit Sampai airnya itu benar-benar keluar Oke, sudah selesai Nah, bisa dilihat ya airnya itu benar-benar banyak Dan ini tuh benar-benar nggak ada tambahan air apapun Jadi airnya benar-benar pure dari ikannya Jadi rasanya benar-benar wangi, gurih, dan sedap Oke, selamat mencoba Selamat menikmati